Perjalanan pun dilanjutkan. Tim diharapkan dengan sungai berarus deras. Tidak ada jalan lain. Pak Samsir dan kawan-kawan harus menyelesaikan yang menyebrangi sungai selebar 20 meter ini. Leader pun mengambil keputusan demi keamanan mobil dan pengemudi. Menjaga kecepatan laju mobil atau momentum menjadi modal utama melintasi medan seperti ini. Satu persatu mobil melintas. Keputusan diambil leader karena khawatir. Air dari hulu sungai turun lebih cepat karena cuaca. Tanah di seberang sungai yang lebih tinggi membuat mobil leader harus dibantu winch dengan teknik double line. Tak lupa, tali sering baja pada garda depan digunakan agar tidak menggaruk tanah lebih di dalam. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik di setiap kondisi, apalagi ketika melintas sungai seperti ini. Dengan teknik yang sama, Agus mengikuti bekas jejak mobil leader. Perlahan mobil pun berhasil naik ke daratan. Kini giliran mobil Yuma. Tidak ada perbedaan antara mobil bertransmisi manual dan otomatis ketika melintasi sungai. Yang terpenting, lubang uap pada gardan dan transmisi sudah diamankan. Dengan komado leader, Yuma pun berhasil naik tanpa kendala. Berjalan di atas alur air, Pak Samsir dan kawan-kawan pun berkonsentrasi pada lintasan. Namun, Yuma merasa heran. Arah laju mobil tidak pada trek yang sudah ditentukan. Menapaki alur air memiliki tantangan yang berbeda bagi para pengemudi off-road. Diputukan perhitungan yang tepat untuk bisa melewatinya. Ban khusus off-road pun masih bisa tergelincir jika tidak berhati-hati. Tungguan nih, Yuma. mau perhatiin GPS, biasanya ngekor di belakang. Ribut, ribut, ribut. Ini pasti nih, ada yang kagak bener nih. Aku pikir, dia salah pencet. Pasti. Dia kan selama ini kan nggak pernah perhatiin GPS. Sekarang kutak-kutak, 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 ribut, ribut, ngelolo. Pasti, salah pencet, salah lihat jalan. Tim Thousand Miles melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah mencari. Tentu saja. Ya kenapa Yol? Ini kok bagian jauh nggak, Pak? Ntar, berhenti dulu, berhenti dulu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Ntar Pak, saya ke situ, Pak. Ini kan Pak. Kenapa, emangnya kenapa? Ini kan Pak Mesirnya ke sini. Loh, hilang, Pak. Aneh, aneh aja. Jadi, ngeliat apa tadi, Pak Ruzan? Ngeliat garis hijau ini. Garis hijau ini. Terk itu tuh bukan yang hijau. Ini kaya wangnya? Ini rute Max ini, ya. Ini dihidupin, gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Lihat di sini. Tuh, ada garis merah. Nih, merah nih. Tadi nggak ada. Iya, ini mencetnya nggak karuan. Nggak dipencet atau salah pencet ini. Tadi siapa yang setel ini? Kalau yang setel-setel, ya begini aja. Terima dari siapa, GPS nih, coba. Habus. Yaudah, kok beli kagus nih? Pasti nggak bener nih. Ini pasti kebaikan. Ini kok bisa ngaco tadi? Ini juga sama. Ayuma kali kutak-kutik. Ya, tapi kan nggak mungkin ngaco kayak gini. Ini nggak tahu nih. Yuma yang salah pencet atau Agus yang salah pencet. Ini mereka lagi bertengkar deh berdua nih. Tapi udah bener nih. Ini udah bener nih. Bukan lo yang ngerjain ya? Kayaknya lo yang ngerjain duluan kali. Lo ngerjain terus kaya-nya kesalah. Ada kesalahan dia ada di gua. Ini gua ada nggak, nggak hilang. Yaudah, sama boleh buat. Buat terima lagi. Terima kasih. Terima kasih.